Selainnya pemirsa, aksi baku tembak antara anggota polisi yang dari Polres Lampung Tengah dengan pelaku pencurian sepeda motor terjadi di tengah jalan raya saat kondisi ramai. Pelaku sempat tertembak oleh anggota polisi, namun akhirnya melarikan diri dengan mobil petugas. Aksi baku tembak ini terjadi di jalan lintas Sumatera Bandar Jaya. Tepatnya di depan Mapolsek Terbanggi Besar Lampung Tengah minggu sore lalu. Ini Pak, ini Pak, tembak Pak. Salam tembak ala koboh ini melibatkan petugas kepolisian dari Polres Lampung Tengah dan seorang pelaku pencurian sepeda motor. Pelaku curan moro bernama Andi Lahat yang melakukan perlawanan. Selama ini dikenal sadis saat menjalankan aksi kejahatannya. Sebelum baku tembak, mobil sedan warna putih yang digunakan pelaku melaju kencang saat dikejar anggota polisi dari arah Bandar Lampung ke Kota Buni. Kejaran polisi berakhir di depan kantor Polsek Terbanggi Besar. Mobil tersangka sempat menabrak dua sepeda motor dan dihadang oleh mobil anggota buru serga Polres Lampung Tengah. Tersangka yang terpojok akhirnya keluar dari mobil dan menembakkan senjata api ke arah polisi. Polisi membalas dan sempat menembak tubuh pelaku. Namun sayang, pelaku berhasil meloloskan diri menggunakan mobil polisi yang kuncinya masih tergantung. Hingga malam hari polisi terus melakukan pengejaran terhadap tersangka curan moro yang terlibat baku tembak. Pelaku melarikan diri ke arah perkubunan nanas milik perusahaan swasta. Setelah dilakukan penyisiran oleh polisi, ditemukan tempat tersangka bersembunyi. Namun pelaku ternyata sudah meninggalkan tempat tersebut. Pihak kepolisian Resor Lampung Tengah memburu pelaku di sekitar lokasi tempat persembunyiannya yang banyak meninggalkan ceceran darah. Di lokasi ini, polisi berhasil menemukan barang bukti dompet, jam tangan, serta kartu tanda penduduk pelaku. Kalau yang kita lihat tadi posisi darah di dalam mobil banyak sekali dan itu saya yakin si pelaku tersebut tertembak 2-3 jam. Terus tersangka kabur ke arah mana? Tersangka masuk ke arah hutan-hutan ya, ke arah singgong, ke arah hutan, ke arah tol belakang. Anggota TKP 308 Polres Lampung Tengah dibantu Satuan Sabara dan Resmob menurunkan anjing pelacak dari Polda Lampung untuk menemukan jejak pelaku. Dari Lampung Tengah Lampung, Ponidi untuk CSI RTV